Kenapa kamu masih di sini ketika kamu sudah bangun? Bawa Primeval dan Zhang Zizai kembali ke Dojo. Feng Hao memelototi Fire Unicorn. Dia hampir ingin mengulitinya hidup-hidup. Untungnya, Fire Unicorn itu buta. Primeval mengelus jenggotnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya sangat menarik melihat Fire Unicorn di permalukan. Aku tahu di mana Dojo Kaisar Agung berada. Aku tidak membutuhkan bajingan kecil ini untuk memimpin kita. Primeval memandang Fire Unicorn dengan jijik. Kemudian, dia memandang Feng Hao dan bertanya dengan bingung. Bukankah Kaisar Agung akan kembali ke Dojo? Pemerintah Huaxia, aliansi penggarap, dan organisasi mutan ada di sini. Tidak akan ada masalah. Tentu saja, Feng Hao tahu bahwa ada tiga kekuatan di Huaxia. Orang-orang biasa, termasuk para binatang buas dan para penggarap nakal, mencoba merampok mausolem Kaisar pertama tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Saya ingin mengunjungi tempat yang muncul dari bawah tanah, dan pada saat yang sama, melihat ambisi seperti apa yang dimiliki Ying Seng. Kata Feng Hao. Dunia fana telah banyak berubah. Aku juga ingin melihatnya, keinginan primeval dibangkitkan oleh kata-kata Feng Hao. Tabrakan peradaban Qin besar yang hilang dan kota modern tampaknya cukup menarik. Setidaknya, ini jauh lebih menarik daripada tinggal di dunia abadi dan berkultivasi sepanjang hari. Namun, Feng Hao jelas tidak ingin mengajak penguasa surga purba berjalan-jalan. Dia melirik ke arah primeval dan berkata dengan lembut, Jaga dojo itu untukku. Para ahli dari dunia abadi mengatakan bahwa mereka setia padaku, tapi tidak ada yang tahu apakah mereka akan mengikuti perintah dari dunia abadi. Terlebih lagi, tempat itu penuh dengan spirit ki. Ambil muridmu dan berkultivasi dengan baik. Bolehkah aku menolak? Mulut primeval bergerak-gerak. Patriark dari tiga yang murni terpaksa menjaga dojo untuk orang lain. Jika berita ini sampai ke dunia abadi, dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Tidak. Feng Hao tidak memberikan wajah apapun kepada primeval dan langsung menolak. Primeval harus dengan enggan menerima pengaturan ini. Bagaimanapun, aura Feng Hao persis sama dengan pangu agung, dan bahkan begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Meskipun primeval diciptakan oleh untayan ki panggu, dia belum pernah melihat penampilan asli panggu. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa panggu harus terlihat seperti Feng Hao. Namun, Dewa Purba tiba-tiba teringat bahwa dia pernah merasakan aura kapak panggu di surga ke-9 ketika dia baru saja turun ke dunia fana. Saat itu, nampaknya dua maha guru sedang bertarung. Dia mengira itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh fluktuasi alam. Tapi sekarang, itu semua benar. Feng Hao pasti ada hubungannya dengan itu. Penguasa Purba masih tidak bisa melupakan perasaan berdebar-debar itu. Pada akhirnya, penguasa surga Purba meninggalkan kuil Tau bersama murid barunya, Zhang Zizai, yang memiliki perawakan Daois. Dia menyeret fire kilin yang enggan dan berangkat kembali ke gunung Salju Naga Giok. Di sisi lain, Feng Hao menghubungi Zhao Yang yang baru saja meninggalkan gunung Salju Naga Giok dan menjelaskan secara singkat situasi di makam Qin Shi Huang. Meskipun Komandan Jenderal telah dengan sungguh-sungguh menyatakan sikap resmi Huaxia, Feng Hao masih merasa bahwa dia harus mengklarifikasi bahwa dia tidak berniat bermusuhan dengan Huaxia. Zhao Yang secara alami memahami apa yang dimaksud Feng Hao dan sangat bersemangat. Dari sikap Feng Hao terlihat bahwa sikap Feng Hao terhadap Huaxia sangat ramah. Setidaknya, selama para pejabat tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, Feng Hao akan selalu menjadi sekutu paling setia Huaxia. Kekuatan mana yang telah memasuki negeri kabut? Feng Hao akhirnya bertanya. Negeri kabut adalah sebutan bagi para pejabat Huaxia. Pasalnya, lahan tambahan tersebut selalu tertutup kabut. Baik cincin pendeteksi maupun indra ilahi para penggarap tidak dapat menembusnya. Zhao Yang berkata di ujung telepon yang lain, menurut informasi terbaru, roh lima elemen telah membentuk kelompok dan masuk. Klan budidaya kuno dan sekte-sekte besar berjuang untuk harta karun yang muncul di sekte mereka dan untuk sementara waktu tidak punya waktu untuk peduli pada negeri kabut. Dengan kekuatan roh lima elemen, sekte besar mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Tampaknya ada sesuatu di negeri kabut yang tampaknya menarik mereka. Feng Hao berkata dengan curiga. Tindakan roh lima elemen sangat tidak normal. Mereka tidak menginginkan kesempatan di depan mereka dan menoleh untuk melihat negeri kabut. Jelas, tujuan mereka tidaklah sederhana. Ada keheningan singkat di seberang telepon. Kemudian, suara Zhao Yang yang sedikit gelisah terdengar. Ada kemungkinan pohon suci baru akan muncul di negeri kabut. Hal ini diungkapkan oleh binatang iblis dari lima elemen yang memiliki hubungan baik dengan pemimpin Tiongkok. Jadi begitu. Feng Hao sudah memahami bahwa roh lima elemen mengandalkan pohon suci iblis ekstrim untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Masuk akal jika mereka bisa merasakan kelahiran pohon suci baru. Setelah mengakhiri panggilan dengan Zhao Yang, Feng Hao melihat ke arah negeri kabut. Setelah pembelahan bumi, negeri kabut terkonsentrasi di barat daya. Ada banyak gunung di sana, dan itu juga merupakan tempat dengan spirit ki terpadat. Tidak mengherankan jika kristal ilahi di bumi memilih untuk melepaskan energinya di tempat ini. Namun, sulit dipercaya bahwa kekaisaran Qin besar, yang telah menghilang selama ribuan tahun, dapat kembali bersinar. Sulit dimengerti, tapi itu memang terjadi. Dalam kata-kata Feng Hao, itu hanyalah tumpang tin di bidang. Sebagai penguasa Ciliokosem, dia juga bisa memunculkan kembali peradaban yang hilang melalui beberapa cara. Sayangnya ini adalah alam semesta, bukan Ciliokosem. Omong-omong, Sun Wukong sudah lama tidak muncul. Munculnya negeri kabut dan lahirnya pohon suci baru. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja, kan? Ketika Zhao Yang menyebutkan lima roh beruntung dari lima elemen, Feng Hao memikirkan Sun Wukong, yang juga seorang dimensein. Selain saat iblis besar dari alam luar turun dan Sun Wukong menyerang, sepertinya tidak ada jejaknya setelah itu. Sejujurnya, Feng Hao sangat menghargai Sun Wukong. Bagaimanapun, dia telah tersiksa oleh perjalanan ke barat di bumi, dan dia secara tidak sadar merasa bahwa Sun Wukong sangat disukainya. Setelah meninggalkan Kuil Daois, Feng Hao menuju barat daya. Dia berencana untuk bergegas ke negeri kabut sebelum pohon suci muncul dan melihat apakah Qin Shi Huang tahu tentang Mao Solem tersebut. Jika dia mengetahuinya, Qin Shi Huang pasti akan memikirkan cara untuk meninggalkan negeri kabut dan menyatu dengan mayat di Mao Solem untuk menyelesaikan transformasi Holy Lord of the God World. Mengganti Holy Lord setiap beberapa ribu tahun, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Namun, bagi seluruh dunia dewa, bukanlah masalah besar bagi mereka untuk memberikan posisi seorang Holy Lord untuk dapat membuka gerbang waktu dan ruang antara dunia dewa dan bumi. Saat Feng Hao sedang bergegas ke negeri kabut, jauh di Tiongkok, seorang pemuda berambut kuning sedang mengendarai Ferrari Convertible dengan model berbikini. Dia tiba-tiba bersin, dan Ferrari di bawahnya berubah menjadi tumpukan besi tua. Ah! Ketika si cantik berbikini melihat mobil sport mewah itu berubah menjadi seperti ini karena bersin seorang Taipan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Orang terkutuk mana yang menyebutku? Matahari tua. Raja Iblis Banteng, tanpa alasan. Atau Sun Wukong tiba-tiba teringat sesuatu, dan tubuhnya gemetar. 3302 Bumi adalah tempat yang sangat menarik, setidaknya menurut Goku. Senang rasanya bisa berlibur, menikmati angin laut, dan bersantai. Dia lelah berperang di seluruh dunia. Sudah waktunya istirahat. Meskipun dia datang ke dunia ini untuk mencari peluang, itu masih terlalu dini. Namun, bersin tadi membuat Sun Wukong pusing. Mobil Sport Ferrari yang telah berubah menjadi besi tua ini berharga lebih dari 2 juta yuan, dan kecantikan di sampingnya juga merupakan model terkenal di dunia mode. Sepertinya, saat kekuatannya terekspos, dia tidak bisa lagi menikmati matahari terbit bersama model terkenal. Mangki Sun menepuk keningnya karena kesal. Alangkah baiknya jika tidak ada Feng Hao di dunia ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat model yang sedang berjongkok di pinggir jalan, gemetar ketakutan, Mangki Sun mengeluarkan sebuah kartu dari cincin sumeru miliknya dan berkata, Tinggallah bersamaku selama beberapa hari. Ambil uang di kartu ini. Ayo pergi. Lupakan apa yang terjadi tadi. Apakah? Apakah kamu seorang mutan? Model itu memegang kartu itu dengan bingung. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia takut, tapi juga penasaran. Bersin tadi telah menghancurkan sebuah mobil mewah. Bahkan jika dia seorang mutan, dia pasti sangat kuat. Sekarang, semakin banyak mutan yang muncul di seluruh waksia. Seolah-olah beberapa orang terbangun tanpa peringatan apapun, Termasuk di lingkaran pertemanannya. Banyak temannya yang berhubungan dengan mutan dan pamer di lingkaran pertemanan mereka sepanjang hari. Cukup membuat iri. Bolehkah aku mengikutimu? Melihat Mangki Sun tidak berkata apa-apa, Sang model memberanikan diri untuk bertanya lagi. Goku memandang model itu dengan heran dan tanpa sadar mengedipkan mata apinya. Dia bukan iblis. Dia jelas orang biasa. Dia gemetaran tadi. Kenapa dia tidak takut sekarang? Kau tidak takut padaku. Anda hampir kehilangan nyawa Anda sekarang. Tidak, bukan aku. Kamu seorang pria sejati. Kamu tidak akan menyakitiku. Model itu mengumpulkan keberanian dan berkata. Matanya bersinar seperti bintang kecil. He he. Goku tertawa. Dia benar-benar mengatakan dia seorang pria sejati. Dia telah menyebabkan kekacauan di alam ilahi. Semua Buddha di dunia ingin memakan dagingnya. Namun, dia juga sulit diatur. Dia tidak akan berhenti sampai dia menembus langit. Dia adalah monyet iblis di mata semua Buddha. Ayo pergi. Saya bukan orang baik. Sun Wukong melambaikan tangannya. Kemudian, dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan bersiul. Tiba-tiba, awan muncul di langit. Sun Wukong berbalik dan berubah menjadi raja pertempuran suci, yang mengenakan baju perang dan bulu burung finiks ungu emas di kepalanya. Supermodel itu menatap pemandangan itu dengan tercengang. Aku, Sun Tua, berangkat. Siuh. Sun Wukong tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat riang. Dia melangkah ke awan dan terbang menuju daratan Huaxia. Saat ini, mata sang model berkaca-kaca. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia teringat pada sutradara hebat Stephen Chow, yang telah mempengaruhi seluruh generasi. Sepertinya ada bagian dari plot ini dalam film, Journey to the West. Dia sepertinya telah menjadi periziksia di film tersebut. Tak lama kemudian, ambulans, mobil polisi, dan bahkan truk pemadam kebakaran bergegas mendekat. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada korban jiwa, mereka sedikit lega. Namun, saat melihat mobil mewah yang sudah tidak berbentuk dan pemandangan tanpa ada bekas kecelakaan, semua orang tercengang. Bagaimana mobil bisa menjadi besi tua setelah dikendarai sekian lama? Feng Hao menuju negeri kabut di arah barat daya. Sedikit yang dia tahu, bahwa setelah Sun Wukong merasakan omelannya, Sun Wukong mengikuti sedikit koneksi dan mengejarnya. Sun Wukong merasa ini sangat aneh. Dia tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan Feng Hao, dan Feng Hao juga tidak memperhatikannya. Namun, kenapa dia bisa merasakan omelan Feng Hao? Ini memang sesuatu yang patut diselidiki. Adapun Feng Hao, dia tiba-tiba merasakan aura familiar yang semakin dekat dengannya. Segera, bayangan hitam menembus langit di ujung cakrawala. Bayangan hitam itu sepertinya sedang menginjak awan. Oke. Feng Hao tahu siapa bayangan hitam itu. Bicaralah tentang iblis. Siapa lagi selain Sun Wukong? Sun Wukong dan Cloud sama-sama fitur standar Sun Wukong, oke. Feng Hao berhenti dan memandang Sun Wukong dengan curiga. Ketika Sun Wukong tiba di hadapannya dan menatapnya dengan tidak senang, dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu menemukanku? Saya. Sun Wukong terdiam. Kau lah yang memanggilku, Sun Tua. Oke. Wajah monyet Sun Wukong menjadi gelap. Jika kamu tidak memanggilku, aku akan pergi sekarang. Maaf, aku tidak akan menemanimu. Dengan itu, Sun Wukong benar-benar berencana untuk pergi membawa awan. Feng Hao masih linglung, tapi kata-kata Sun Wukong sangat menarik. Bagaimana dia bisa membiarkan Sun Wukong pergi? Dia menarik Sun Wukong kembali dan berkata, Jangan berpikir untuk pergi karena kamu di sini. Kebetulan aku kekurangan teman. Jadi kamu tidak memanggilku sama sekali. Sun Wukong bingung. Apakah dia pergi ke tempat yang salah? Apakah raja yang salah dari berbagai dunia datang dan membicarakannya? Aku tidak meneleponmu, tapi aku sudah menyebutmu sebelumnya. Feng Hao juga bingung. Kultivasinya saat ini belum sepenuhnya pulih, dan dia masih belum dapat mencapai titik di mana pikirannya dapat mencapai titik di mana dia dapat mempengaruhi siapapun yang ingin dia telepon. Setidaknya, budidayanya harus memulihkan ranah besar lainnya. Benar, kamu sedang membicarakan aku, Sun Tua. Aku, Sun Tua, kehilangan beberapa juta sekaligus. Katakan padaku, mengapa kamu membicarakan aku? Sun Wukong menghela nafas lega. Dibandingkan dengan raja yang sale dari berbagai dunia, dia berharap Feng Hao lah yang menyebut dia. Setidaknya, mereka bukan musuh. Namun para raja dewa dari berbagai dunia itu tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Itu mungkin tipe di mana musuh akan marah ketika mereka bertemu. Feng Hao tidak tahu hubungan antara dia dan Sun Wukong. Itu sangat aneh. Namun sejak Sun Wukong ada di sini, tidak ada alasan baginya untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi bibir Feng Hao melengkung. Dia berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa pohon suci baru akan muncul. Chi. Mata emas berapi api Sun Wukong langsung berkedip. Api keluar dari matanya. Jika dia bisa mendapatkan buah iblis-iblis lainnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di berbagai dunia. Di mana? Di mana? Aku, Sun Tua, akan memakannya meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Sun Wukong berkata dengan tidak sabar. Berbudi luhur. Ikuti aku ke negeri kabut. Mungkin ada buah ilahi iblis untukmu. Feng Hao memikirkannya dengan matang. Karakter kejam seperti Sun Wukong harus diikat. Namun prasyaratnya adalah Sun Wukong berada di pihak yang sama dengannya. Mereka harus membangun hubungan. Kini, perjalanan ke negeri kabut mungkin bisa menjadi sebuah peluang. Satu buah ilahi iblis sebagai ganti sekutu yang kuat dan bukan musuh. Itu bukanlah suatu kerugian. Sebagai perbandingan, Feng Hao tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di dunia surgawi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menangani semuanya sendirian. Tidak ada salahnya mempersiapkan diri menghadapi hari hujan. Benar-benar. Sun Wukong memandang Feng Hao. Ada sedikit ketidakpastian di matanya. He he, aku, Sun Tua, memberimu buah ilahi iblis sebelumnya. Feng Hao mencibir. He he, aku, Sun Tua, bersikap tidak baik. Baiklah, lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Aku, Sun Tua, cukup pandai memetik buah. Sun Wukong menggaruk kepalanya. Dia melirik Feng Hao dengan malu. Dia menyadari bahwa Feng Hao tampaknya tidak memperhitungkannya. Dia menghela nafas lega. 3.303. Feng Hao tidak heran Sun Wukong bersedia bepergian bersamanya. Jika buah iblis sage tidak dapat menggerakkan Sun Wukong, Feng Hao benar-benar tidak tahu mengapa Sun Wukong akan menyeberang. Namun, cukup mengejutkan jika Sun Wukong mengatakan bahwa dia lah yang memanggilnya. Feng Hao hanya menyebutkannya dengan santai. Bisakah Sun Wukong merasakannya? Feng Hao memandang Sun Wukong yang bersemangat dan curiga dengan serius bahwa pasti ada hubungan antara dia dan Sun Wukong. Dia mengamati tubuhnya dengan akal ilahi. Tidak ada yang salah dengan tubuh dan kesadarannya. Tapi dari mana datangnya hubungan di antara mereka? Feng Hao, aku, Sun Tua, mendengar bahwa kamu mendirikan ruang pelatihan di gunung salju Naga Giok. Apakah kamu mencoba menduduki gunung itu dan menjadi raja? Sun Wukong berdiri di somersaut cloud dan memandang Feng Hao sambil tersenyum. Itu hanya tempat berkultivasi dengan energi spiritual yang melimpah. Apakah Anda tertarik? Feng Hao memandang Sun Wukong dan berkata, Aku sudah terbiasa tidak disiplin. Aku tidak ingin terikat pada suatu tempat. Lupakan saja, Sun Wukong menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa pembangkit tenaga listrik seperti Feng Hao akan mendirikan dojo untuk ditanami orang lain. Itu hanya membuang-buang sumber daya. Feng Hao sepertinya tahu apa yang dipikirkan Sun Wukong. Dia terkekeh dan berkata, Saya tidak punya tujuan khusus apapun. Saya hanya mengambilnya saja. Selain itu, tempat itu tidak buruk. Itu cukup untuk mengembangkan sejumlah pembangkit tenaga listrik. Ini pasti akan berguna di masa depan. Sepanjang, sepanjang jalan. Itu benar. Putra suci dari alam ilahi datang ke keluarga duanmu dari Raskuno dan mengancam akan menantangku. Pada akhirnya, mereka mati dan gunung salju Naga Giok diambil alih. Feng Hao berkata dengan santai. Baginya, itu memang masalah kecil. Namun, bagi Sun Wukong, itu bukanlah masalah kecil. Kedatangan putra suci dari alam ilahi mewakili para elit pionir alam ilahi. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang. Namun, Feng Hao tidak hanya membunuh putra suci, dia juga mengambil alih dojo. Dia masih galak seperti biasanya. Negeri kabut di barat daya sangatlah luas. Melihat ke bawah dari langit, itu adalah benua yang tertutup kabut. Tanahnya sangat luas, dan sepertinya merupakan dunianya sendiri. Feng Hao merasakan sejumlah besar energi spiritual di dalam kabut. Jelas sekali bahwa negeri kabut adalah tanah suci sejati untuk bercocok tanam, jauh lebih kuat daripada tempat-tempat seperti gunung salju Naga Giok. Sayangnya, peralatan ilmiah tercanggih saat ini tidak dapat mendeteksi situasi di dalam, dan para pembudidaya serta mutan tidak berani masuk dengan gegabuh. Meskipun pemerintah Tiongkok juga telah mengirimkan sejumlah kecil pasukan pendahulu, sejauh ini belum ada tanggapan. Feng Hao telah melihat banyak postingan di forum online. Semuanya tentang orang-orang biasa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki negeri kabut untuk mencari takdir abadi. Pada akhirnya, mereka benar-benar kehilangan jejak. Perangkat komunikasi nirkabel mereka tidak berfungsi sepenuhnya, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Sedangkan untuk barisan pegunungan dan hutan kuno di dalam pegunungan terkenal dan sungai-sungai besar, meskipun terdapat banyak risiko dan banyak iblis besar yang telah memperoleh kesadaran, terdapat para penggarap yang mengawasi tempat-tempat ini, sehingga risikonya berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Namun, negeri kabut adalah tempat yang tidak bisa dikendalikan. Anda tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, ini bukan masalah bagi Feng Hao. Bagaimana bisa tanah kecil berkabut menjebak seseorang yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam semesta? Itu tidak mungkin. Feng Hao dan Sun Wukong turun langsung dari langit di atas negeri kabut. Saat memasuki negeri kabut, mereka menyadari bahwa itu tampak seperti dunianya sendiri. Energi spiritual melimpah, dan tidak ada tanda-tanda industri modern. Pegunungan terbentang, dan binatang buas berlari dan mengejar satu sama lain di hutan. Itu adalah pemandangan yang sangat harmonis. Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa kodenya kacau, seolah-olah sangat terganggu, dan semua tombol tidak berfungsi. Baunya sangat familiar. Monyet, apakah kamu merasakannya? Feng Hao memandang Sun Wukong. Tempat ini, mengingatkan Feng Hao pada alam iblis bawah laut, tetapi jauh lebih luas daripada alam iblis bawah laut, dan tidak ada gelombang formasi. Yang lebih berharga adalah Feng Hao benar-benar merasa seperti berada di benua langit bela diri di sini. Seolah-olah dia telah kembali ke pegunungan binatang iblis di negara kabut barat. Sun Wukong memandangi pegunungan dengan bingung, menganggupkan kepalanya, dan berkata, Ya, saya juga merasa itu sangat familiar. Seolah-olah saya telah kembali ke dunia fana dari berbagai dunia. Feng Hao menutup matanya, dan kehendak ilahi menyebar. Sebenarnya tidak ada halangan, dan bahkan pergerakan rumput sekecil apapun dalam jarak seribu mil berada dalam genggamannya. Namun, yang membuat Feng Hao merasa tidak percaya adalah bahwa negeri kabut ini terlalu besar. Sepertinya, bukan hanya beberapa ratus kilometer persegi, tapi sebuah dunia baru di dalamnya. Feng Hao, dari mana kita berasal? Sun Wukong Linglung. Tempat ini tidak hanya terasa familiar baginya, tetapi yang lebih menakutkan adalah sekelilingnya tidak terbatas, dan tidak ada kabut sama sekali. Dia melakukan beberapa jungkir balik di awan jungkir balik, dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak melompat keluar dari batas negeri kabut. Ini, seperti dunia yang benar-benar baru. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah kabut adalah dunia tersendiri. Saya juga tidak yakin apakah ini bumi. Ini bukan ilusi, tetapi lebih seperti bidang bumi lainnya. Feng Hao sakit kepala. Sayangnya, wilayahnya belum mencapai tingkat itu, dan dia tidak dapat melihat esensi dunia ini. Dia sudah menduga bahwa ini adalah pesawat tempat kekaisaran Qin besar berada, tapi sebelum ini, dia bisa dengan bebas memasuki tempat dia menundukkan kilin api, tidak seperti sekarang, di mana dia hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Aku, Sun Tua, juga merasa bahwa dengan mata emasku yang berapi-api, semua ini nyata, kata Sun Wukong dengan ekspresi serius. Feng Hao menepuk bahu Sun Wukong dan berkata, karena kamu sudah ada di sini, anggap saja apa adanya. Pertama, ikuti aku untuk mencari beberapa orang. Jika mereka ada di sini, pohon iblis dao ekstrim pasti akan ada di sini. Feng Hao tidak terlalu khawatir. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, dan tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika dia pertama kali datang ke bumi, bukankah dia juga berada dalam kebingungan? Pada akhirnya, bukankah dia tetap bermain-main dengan bumi di telapak tangannya, dan dia menjadi aktor terbaik kapanpun dia mau? Terlebih lagi, pada saat itu, dia belum memulihkan kultifasinya, dan hanya memiliki kekuatan supernatural. Mungkinkah lima orang itu yang mendapatkan kesempatan pohon iblis? Sun Wukong bertanya dengan curiga. Itu mereka. Mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia ingin mempertahankan rasa misteri, tapi Sun Wukong sangat tanggap. Kelima orang ini cukup beruntung. Mungkinkah mereka ada di sini untuk mengambil buahnya? Cek, gada emasku tidak mengenali orang. Sun Wukong merasa cemas. Jika lima elemental spirit mendapatkan buah ilahi iblis terlebih dahulu, dia bahkan tidak akan bisa memakan intinya. Feng Hao memandang Sun Wukong, yang menggaruk-garuk kepala dan telinganya dengan cemas, dan berkata sambil terkekeh, ayo pergi. Jika pohon iblis dao ekstrim muncul, dunia ini tidak akan begitu damai. Ayo kita temukan mereka dulu. Baiklah, itu hanya lima setan kecil. Mereka tidak cukup untuk memakan gada saya. Sun Wukong menganggup berulang kali. Mendengarkan Feng Hao jelas merupakan pilihan yang tepat. Dia tahu latar belakang Feng Hao, penguasa Ciliokosem. Dia jauh lebih kuat dari raja yang saleh di alam semesta. 3.304. Feng Hao dan Goku tidak turun. Sebaliknya, mereka terbang ke kedalaman dunia yang berkabut. Apa yang ada di dunia ini masih belum diketahui. Feng Hao hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Di bawah mereka ada sungai panjang yang mengalir melalui pegunungan. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, hanya binatang-binatang besar yang bermain-main. Rasanya seperti hutan purba. Tempat ini bagus, desah Goku. Sun Wukong menghela nafas. Tempat-tempat ini masih sangat menggoda baginya. Mereka mengingatkannya pada monyet di segudang surga dan alam. Itu juga mengingatkannya pada gunung Hua Guo. Tempat ini lumayan, tapi aku merasa dunia ini akan lenyap, kata Feng Hao lembut. Goku terkejut. Bagaimana perasaan penguasa Ciliokosem bisa menjadi buruk? Kemungkinan besar, dunia seperti negeri Dongeng ini akan lenyap suatu hari nanti. Setengah jam kemudian, Feng Hao dan Goku menuju utara. Akhirnya, tidak ada lagi gunung yang tak ada habisnya. Ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dan rumah-rumah kecil di ladang. Melihat kekejauhan, mereka bisa melihat garis besar sebuah kota kecil dan sebuah kota besar. Ini memang bukan kota modern. Itu adalah dinasti sejarah yang khas. Namun, ini juga membuat Feng Hao dan Goku merasakan keakraban. Entah itu dunia tanpa batas atau alam semesta, semuanya adalah dunia kultivasi. Perkembangan ilmu humaniora tidak maju ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah perbedaan terbesar dari bumi. Namun, dunia di negeri berkabut memiliki bayangan dunia tanpa batas dan alam semesta. Saat mereka mendekati kota, Feng Hao melihat kata-kata di kota itu. Dia sedikit terkejut, tapi itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Itu jelas merupakan perbaikan naskah Xiaozuan dari periode negara-negara berperang. Skrip ini digunakan setelah Qin menyatukan enam negara bagian. Ketika Feng Hao menundukkan fire kilin, dia secara tidak sengaja memasuki pesawat Qin kuno. Sekarang, tampaknya tanah berkabut ini adalah pesawat tempat grid Qin berada. Alasan mengapa mereka bisa masuk dan keluar dengan bebas sebelumnya kemungkinan besar karena pesawat tidak stabil. Sekarang sudah stabil, mereka hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Namun, ketika Feng Hao melihat seorang kultifator mengendarai pedang terbang dan meninggalkan kota, dia sangat curiga bahwa ini bukanlah Qin besar dalam sejarah Tiongkok. Setidaknya, dalam sejarah, Qin besar tidak memiliki seorang kultifator yang mengendarai pedang. Ada seorang kultifator. Apakah Anda ingin saya, Sun Tua, menangkapnya? Sun Wukong mengedipkan matanya. Dia sangat tertarik pada kultifator yang terbang dengan pedang. Dia baru di sini, jadi dia harus mencari orang kuat untuk menjadi pembimbingnya. En, Feng Hao mengangguk ringan. Siyu. Segera setelah dia selesai berbicara, sosok Goku melintas dan langsung muncul di depan kultifator yang terbang dengan pedang terbang. Gu Sukin lupa melihat almana ketika dia keluar hari ini. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hari terlarang baginya untuk keluar. Apalagi setelah dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sektenya, dia justru bertemu dengan seekor monyet iblis yang bengkak dan jelek. Seorang wanita. Setelah melihat penampakan orang yang terbang dengan pedang, Goku jelas tercengang. Saat dia tertegun, dia mendengar suara, dentang, dan pedang terbang setebal ibu jari terbang keluar dari tubuh Gu Sukin. Lalu, dia menusukkan pedangnya ke dada Sun Wukong. Ding. Pedang terbang itu menusuk dada Goku, menyebabkan percikan api beterbangan. Mata indah Gu Sukin melebar saat dia menatap Goku dengan kaget. Agak gatal. Sun Wukong mengulurkan tangannya yang berbulu dan menggaruknya. Dia menyeringai pada Gu Sukin dan berkata, Aku, Sun Tua, memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kuku kecilmu tidak bisa menyakitiku. Ikutlah denganku, nona muda. Sun Wukong langsung menekan bahu Gu Sukin. Gu Sukin berjuang tanpa hasil. Dia memiliki ekspresi putus asa di wajahnya ketika dia menerima kenyataan bahwa dia telah ditangkap. Mata Gu Sukin sedikit merah, dan air mata mengalir di matanya. Dia ingin mengirim pesan kembali ke sektanya untuk meminta bantuan, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah disegel. Dia benar-benar telah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Di lereng bukit, Feng Hao duduk bersila di tanah. Setelah dia menyebarkan kehendak ilahi, dia membuat banyak penemuan. Ada banyak kultifator di kota ini, dan yang paling kuat telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Ini sangat jarang terjadi di kota kecil biasa. Setidaknya di era kekacauan di bumi, para penggarap tahap jiwa baru lahir sangat jarang. Itu juga karena rohki di bumi sehingga kultifasi setiap orang terus meningkat. Feng Hao membuka matanya dan melihat Goku meraih kultifator yang terbang dengan pedang dan turun. Itu perempuan. Feng Hao tercengang. Dia harus mengakui bahwa menculik seorang gadis adalah tindakan yang sangat tidak terhormat. Apalagi, itu sangat merendahkan martabat ya. Batuk. Feng Hao terbatuk pelan dan menatap kultifator wanita muda yang matanya merah dan wajahnya dipenuhi tekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Goku dan berkata, apakah kamu masih tidak akan melepaskan nona muda itu. Mulut Goku bergerak sedikit, dan dia melepaskan Gusukin. Gusukin melihat pria di depannya itu sangat tampan, terutama lekuk halus bibirnya. Dia mempunyai pesona yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi, dan jantungnya berdebar kencang. Nona muda, jangan takut. Kami adalah orang baik, kata Feng Hao sambil tersenyum. Oke. Air mata Gusukin berhenti mengalir. Dia hanya menatap Feng Hao dan berkata, kamu adalah orang baik. Aku bisa melihatnya sekilas. Tapi monyet iblis ini. Apa yang salah dengan saya? Goku tercengang. Bukan orang baik. Sial gelombang. Ekspresi Goku langsung menjadi sangat jelek. Dia marah. Ia memutar tubuhnya membentuk lingkaran dan seketika berubah menjadi pria tampan berambut kuning. Ia tak lupa berpose dengan cara yang menurutnya sangat tampan. Ah. Gusukin sangat ketakutan hingga dia berteriak. Monyet iblis yang bisa bertransformasi setidaknya harus ahli dalam tahap transformasi. Sejak kapan ada kultifator iblis sekuat itu di Komando Changsha? Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia merasa harus memakai topeng. Dia juga sangat jelas bahwa dengan pulihnya kultifasinya, semakin sulit untuk menyembunyikan auranya. Ini adalah daya tarik yang tak tertahankan bagi para kultifator. Sungguh memusingkan. Dia secara tidak sengaja mendapatkan gelombang kesan yang baik. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Anda berasal dari sekte mana? Hari ini tahun berapa? Feng Hao tidak punya pilihan selain menghibur Gusukin. Di masa depan, ketika dia menanyakan sesuatu, dia harus terlebih dahulu menentukan jenis kelamin pihak lain. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Monyet tua ini, Goku, jelas tidak bisa diandalkan. Gusukin memandang Goku dengan ketakutan. Feng Hao tidak memiliki gelombang spiritual apapun dan tidak menunjukkan niat buruk apapun. Namun, Goku yang berambut kuning membuatnya merasa jijik. Dia ingin menggunakan api spiritual untuk membakar rambutnya. Gusukin mengatupkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Saya Gusukin, murid sekte dalam dari sekte Pedang Guiyuan. Hari ini adalah tahun ke-116 negara Kin. Dengan itu, Gusukin mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda, Tuan Muda? Apakah Anda seorang kultifator Ki? Feng Hao? Aku bisa dianggap sebagai seorang kultifator Ki. Feng Hao terkekeh. Dia tidak menyangka tempat ini benar-benar milik dinasti Kin. Memang berbeda dengan negara Kin dalam sejarah. Pembudi Dayaki, sebenarnya telah berkultifasi hingga tingkat seperti itu. Ada ahli Naschen Sol yang menjaga kota. Terlalu lancang bagi mereka untuk tidak menyempurnakan ramuan keabadian untuk Kaisar Kin. Apakah mereka tidak takut sekte tersebut dihancurkan oleh Kaisar Kin? Feng Hao sangat curiga bahwa dia telah datang ke Kin besar milik dunia kultifator. Jika itu yang terjadi, kemunculan pohon suci iblis pasti akan memicu badai berdarah. 3.305 Feng Hao Gu Sukin bergumam pelan seolah dia sedang mencoba menghafal nama ini. Dia kemudian teringat bahwa dia diculik oleh monyet iblis dan bertanya ragu-ragu, bolehkah saya pergi sekarang? Jika terlambat, sekte saya akan khawatir dan mencari saya. Goku Pirang tidak berani menjawab dan menatap Feng Hao. Kita bisa pergi sekarang. Feng Hao menganggup dan berkata. Gu Sukin kemudian memandang Sun Wukong yang telah menculiknya, dan memandang monyet Sun dengan penuh semangat. Kamu boleh pergi sekarang. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Aku orang baik, kata Goku serius. Jika dia tahu bahwa itu adalah seorang kultifator wanita, dia pasti tidak akan melakukan apapun. Dia adalah Raja Perang Suci, tapi dia terpaksa menculik seorang kultifator wanita. Jika ini sampai terungkap, dia tidak akan mampu menghadapi siapapun. Gu Sukin dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, kalian semua adalah orang baik. Lalu, aku benar-benar pergi. Pergi-pergi. Goku dengan cepat melambaikan tangannya. Kembali, jika tidak, Sekte Anda akan khawatir. Feng Hao selalu memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia seperti kakak laki-laki tetangga, membuat jantung Gu Sukin berdebar kencang. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi pendiam seperti seorang wanita muda. Tangannya membentuk segel pedang dan dia mengambil kembali pedang terbang dan teknik pedang kekaisaran dari Sun Wukong. Dari jauh, dia bisa mendengar suaranya semakin lemah. Feng Hao, jika ada kesempatan, datanglah ke Sekte Pedang Guiyuan untuk menemukanku. Feng Hao melambaikan tangannya dan masih ada senyum hangat di wajahnya. Muntah gelombang. Goku tidak tahan lagi dan sepertinya dia akan muntah. Dia memicinkan mata ke arah Feng Hao dan berkata, Apakah kamu di sini untuk liburan atau untuk pohon iblis? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Feng Hao merasa sedikit bersalah. Pohon iblis ilahi, apakah ini lebih penting daripada menyelidiki Kaisar Kin? Jika Kaisar Kin benar-benar mengetahui tentang makam Kaisar Kin di bumi dan meninggalkan negeri kabut, mungkin inilah saatnya bagi para penggarap kuat dari ras surgawi untuk menyerang. Dibandingkan dengan peluang dan makhluk hidup di bumi, pohon iblis-iblis sebenarnya bukan yang paling penting. He hei gelombang. Goku memasang senyuman palsu dan berkata, Baru saja, gadis itu melihatmu lebih dari selusin kali. Sebelum dia pergi, dia bahkan memintamu pergi ke sektenya untuk menemukannya. Kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Saya sangat bingung. Feng Hao memandang Sun Wukong dengan jijik dan berkata, Dari awal sampai akhir, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa aura saya yang mengesankan menggerakkan hatinya. Adapun pergi ke sektenya, saya tidak tertarik sama sekali. Hatinya tergerak. Sudut mulut Goku sedikit bergerak. Ketika dia memikirkan tatapan menghina dari kultifator wanita Gusukin, dia menjadi bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke kota dan lihat apakah ada jejak kelima anak kecil itu. Dan Feng Hao menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia mengikuti Goku ke kota yang muncul di kejauhan. Setelah memasuki kota, keduanya tidak mengungkapkan aura tirani dan tak terkalahkan mereka. Mereka tidak berbeda dengan praktisi ki biasa. Untuk menghindari keributan yang tidak perlu, Mangki Sun mencabut sehelai rambut monyet dan mengubahnya menjadi topeng besi hitam. Dia kemudian memohon pada Feng Hao untuk memakainya. Feng Hao tidak peduli apakah dia memakainya atau tidak. Namun topeng itu penuh dengan bau monyet. Feng Hao tidak tahan sama sekali. Setelah mengembalikan topeng itu ke Sun Wukong, dia menyeka wajahnya dengan tangan kanannya dan mengubah penampilannya. Alih-alih aura mendominasi, dia tampak sederhana dan bersahaja. Goku sangat puas dengan perubahan Feng Hao. Dia merasa Feng Hao akhirnya tidak setampan dia. Kota yang paling dekat dengan pegunungan tidak terlalu makmur. Namun anehnya separuh warganya adalah petani. Feng Hao mengamati kota dengan kekuatan psikisnya dan menemukan bahwa semua prajurit ki di kota itu mempraktikkan mantra yang berbeda. Selain itu, mereka tidak bertemu satu sama lain dan tersebar ke berbagai arah di kota. Di sebuah restoran di timur kota, Feng Hao merasakan aura lebih dari 10 orang. Mereka berasal dari sekte yang sama dengan kultifator perempuan yang diculik oleh Sun Wukong. Berpikir bahwa dia ditakdirkan dengan sekte pedang Guiyuan, Sun Wukong menyarankan sebelum Feng Hao dapat berbicara, orang-orang di restoran itu berasal dari sekte pedang Guiyuan. Haruskah kita pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang mereka? Feng Hao secara alami setuju. Setelah mereka berdua memasuki restoran, mereka memperhatikan bahwa lebih dari 10 orang di restoran itu melihat mereka secara bersamaan. Dia tampak seperti sedang menghadapi musuh besar dan suara samar pedang terdengar dari dalam restoran. Cara berpakaian Feng Hao dan Sun Wukong sangat berbeda. Ketika pakaian kasual modern bertemu dengan pakaian sekte kuno, mungkinkah mereka adalah orang yang sama? Suasananya sangat canggung. Sun Wukong memutar matanya beberapa kali, dengan santai memilih tempat duduk, dan melambai pada Feng Hao. Feng Hao sedikit penasaran dengan reaksi orang-orang di restoran. Sepertinya dia dan Sun Wukong tidak memiliki dendam terhadap mereka. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Pelayan restoran menyeka keringatnya dan berlari menyambut mereka. Seluruh tubuhnya gemetar, dan baru menjadi tenang ketika dia berjalan ke meja tempat Feng Hao dan Sun Wukong duduk. Namun, dia tidak menanyakan pesanan mereka, melainkan berkata dengan wajah sedih, apakah kamu ingin pergi ke restoran lain? Bang! Sun Wukong membanting meja. Karena kekurangan tenaga, meja di depannya hancur berkeping-keping, dan cangkir teh serta mangkuk jatuh ke tanah. Dentang Hampir seketika, para murid sekte pedang guyuan di restoran secara tidak sadar mengedarkan kim mereka, dan pedang terbang di tubuh mereka terbang pada saat yang bersamaan. Ah! Pelayan restoran itu menjerit dan pingsan. Matanya berputar ke belakang, dan sebagian besar celananya basah. Melihat pemandangan ini, manajer restoran sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di bawah meja kasir, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sengsara. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan di Kabupaten Changsha baru-baru ini, tetapi hal itu telah menarik perhatian beberapa sekte praktisiki. Pedang terbang mereka bisa membuat orang takut sampai mati. Menjalankan bisnis kecil-kecilan, dia benar-benar tidak beruntung bertemu dengan kelompok praktisiki yang tidak tahu malu ini, yang mengabaikan hukum dinasti Qin besar dan bertindak sembarangan. Namun, ketika selusin pedang terbang hanya berjarak tiga langkah dari Feng Hao dan Sun Wukong, mereka semua jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun. Tidak peduli seberapa keras praktisiki dari sekte pedang pengembalian asal mencoba membuat segel tangan, itu tidak ada gunanya. Para murid dari sekte pedang Guiyuan terkejut, mengetahui bahwa mereka telah bertemu lawan yang tangguh. Budidaya mereka tampaknya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Trik kecil. Sun Wukong mengerutkan bibirnya dengan jijik, mengambil lebih dari sepuluh pedang terbang milik murid sekte pedang Guiyuan, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Anda. Wajah para murid sekte pedang Guiyuan menjadi pucat, dan mereka semua mengeluarkan setegup darah. Perasaan ilahi yang melekat pada pedang terbang dengan mudah terhapus. Mereka hampir menangis. Peluang di Kabupaten Changsha tidak besar. Mengapa mereka datang untuk bertarung dengan mereka padahal mereka sudah begitu kuat? Kalian semua, kemarilah dan berdirilah dengan benar. Sun Wukong memandang murid-murid sekte Guiyuan dengan tatapan yang sangat tajam. Para murid sekte Guiyuan menggigil, saling memandang, dan berdiri berbaris dengan patuh. 3.306 Para murid dari sekte pedang pengembalian asal berdiri berjajar di restoran dengan kepala menunduk dan ekspresi mereka sangat jelek. Sejak Feng Hao memasuki restoran, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak peduli jika Goku memuliai murid-murid sekte pedang yang bodoh. Minum teh adalah cara raja. Goku menginjak bangku panjang dengan satu kaki dan mengeluarkan 12 pedang terbang berukuran saku dari sakunya untuk dimainkan. Sudut mulutnya melengkung ketika dia melihat kelompok praktisi pedang sekte Ki dengan ejekan. Kalian benar-benar telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul hingga berani menyerangku secara diam-diam. Cepat beritahu aku, mengapa begitu banyak dari kalian berkumpul di daerah ini. Goku berkata dengan ekspresi serius. Kedua belas praktisi pedang sekte Ki saling memandang. Praktisi Ki yang lebih mudah bergumam, kau lah yang memecahkan meja terlebih dahulu. Telinga Goku bergerak-gerak saat dia memarahi. Siapa? Siapa yang berbicara di belakangku? Hati praktisi pedang sekte Ki menegang dan tubuh mereka menegang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tekanan dari Goku terlalu kuat. Rasanya seperti melihat master sekte pedang. Mereka sangat bingung. Apakah ada ahli muda di antara sekte di Kabupaten Changsha? Mungkin hanya tempat seperti ibu kota Sianyang yang memiliki praktisi Ki muda. Praktisi Ki muda dari sekte pedang berdiri dan mengumpulkan keberaniannya untuk menatap lurus ke arah Goku. Akulah yang bicara. Kalau senior ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Kenapa harus bertengkar? Goku menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan mata menyipit. Jika aku mengatakan bahwa aku memecahkan meja karena aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku, apakah kamu percaya padaku? Praktisi pedang sekte Ki tidak bisa berkata-kata lagi. Aku percaya kamu. Masihlah praktisi Ki muda yang berbicara. Desir. Pada saat berikutnya, pedang terbang yang memancarkan cahaya Cian Samar keluar dari telapak tangan Sun Wukong menuju prajurit Ki muda. Ziheng. Ekspresi praktisi pedang sekte Ki lainnya berubah. Mereka semua maju selangkah dan menghalangi di depan praktisi Ki muda. Melihat adegan ini, Feng Hao dan Goku mengangkat alis mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah praktisi Ki muda bernama Ziheng. Tampaknya dia harus menjadi anggota inti dari sekte pedang pengembalian asal. Gusu Ziheng mengira dewa kematian akhirnya turun. Dia sudah menutup matanya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan oleh Sun Wukong terlalu kuat, begitu kuat hingga tak terbendung. Praktisi Ki dari sekte pedang pengembalian asal juga tidak takut menghadapi kematian. Mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi Gusu Ziheng di tengah. Ketika mereka melihat pedang terbang berwarna hijau samar menembus udara, pupil mereka langsung berkontraksi. Namun, ketika pedang terbang berwarna hijau muda mendekati praktisi Ki pertama, kecepatannya tiba-tiba melambat. Dengan mengibaskan ekornya, ia menjauh dari mata praktisi Ki dengan cara yang mengejek. Bepergian. Setelah itu, ia berjalan ke depan Gusu Ziheng dan mengelilinginya beberapa kali sebelum kembali ke tubuh Gusu Ziheng. Ini Gusu Ziheng tercengang. Bahkan praktisi Ki dari sekte pedang pun terlihat tercengang di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak akan membunuhnya? Mengapa dia mengembalikan pedang terbang itu kepada tuan muda sekte? Apakah orang ini sakit? Tubuh Gusu Ziheng tiba-tiba bergetar. Dia menemukan bahwa pedang terbang yang mengikat kehidupan di tubuhnya tampaknya berada dalam kondisi yang sangat baik. Sangat menyenangkan di laut Ki dan gunung salju, dan bahkan lebih gesit dari sebelumnya. Ini sebenarnya sudah maju. Jelas sekali, ini ada hubungannya dengan Goku. Gusu Ziheng menatap Goku dengan tidak percaya dan bertanya dengan bingung, kau membantuku meredam pedang terbang hidupku. Apa yang kamu maksud dengan membantu? Aku, Sun Tua, hanya merasa pedang terbangmu terlalu lemah, tidak sedap dipandang. Saya dengan santai menghembuskan nafas dan secara otomatis maju. Jawab Goku lembut. Itu adalah masalah yang sangat tidak penting. Sebagai raja pertempuran suci, dia pernah dimurnikan dalam kuali 8 Trigram Tuan Tua God King selama 49 hari. Dia sudah lama memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata dewa. Hanya pedang terbang saja yang benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan dengan satu nafas. Kata-kata ini menyebabkan para murid dari sekte pedang pengembalian asal tergerak. Mereka menatap Goku dengan mata penuh semangat saat cahaya fanatik muncul di mata mereka. Sebagai praktisi ki dari dao pedang, mereka mengembangkan pedang mereka dengan kemauan mereka. Setiap kali pedang terbang kelahiran mereka meningkat, itu akan membawa manfaat besar bagi basis budidaya mereka, dan kecakapan bertarung mereka juga akan meningkat beberapa tingkat. Goku langsung mengabaikan praktisi ki ini dan dengan santai menghembuskan nafas untuk meredam pedang terbang Gusu Ziheng. Itu karena pedang terbang Gusu Ziheng benar-benar berbeda dengan pedang terbang orang-orang ini. Nak, aku, Matahari Tua, membantumu melunakan pedang terbangmu dan memberimu kekayaan besar. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Apa tujuan berkumpulnya 5 hingga 6 sekte di kota ini? Juga, pernahkah kamu melihatnya 5 iblis besar yang sangat jelek? Goku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini dan langsung ke pokok permasalahan. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa dia telah bertemu dengan praktisi ki wanita dari sekte pedang pengembalian asal, Gusu Kin, dan sedikit menyukainya, mengingat emosinya, dia pasti sudah lama mengambil tongkat untuk memukulnya. Mereka Gusu Ziheng terkejut dan bertanya dengan curiga, benarkah ini pertanyaannya? Bukan karena benda dewa yang menentang surga yang akan segera muncul. Barang Tuhan Benda dewa yang menentang surga Telinga Feng Hao bergerak-gerak dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Mengapa para penggarap ini selalu ingin menentang langit? Langit sangat polos dan juga sangat tertekan, oke? Nama, benda dewa yang menentang surga, sangat terkenal. Di mata praktisi ki, ini mungkin sangat kuat. Namun di mata Feng Hao, kemungkinan besar itu hanyalah harta karun biasa yang tidak layak untuk diperhatikan. Jangan khawatir, kami tidak tertarik dengan Benda dewa penentang surga yang kamu bicarakan. Katakan saja padaku, apakah kamu pernah melihat lima iblis yang lebih besar? Feng Hao berdiri dan tatapannya tertuju pada Gusu Ziheng. Dia bisa yakin akan satu hal. Praktisi ki muda dari sekte pedang ini memiliki asal-usul yang sama dengan kultifator wanita yang diculik oleh Goku di luar kota. Asal-muasal di sini bukanlah asal-muasal sekte tersebut, melainkan Keduanya adalah kerabat langsung. Feng Hao dapat merasakan bahwa keduanya memiliki asal-usul yang sama. Jika dia bisa melihatnya, tentu saja Goku juga bisa melihatnya. Oleh karena itu, Feng Hao dapat memahami mengapa Goku ingin melemahkan pedang terbang praktisi ki muda ini. Menculik seorang kultifator wanita biasa sungguh memalukan. Dia sangat membutuhkan untuk mendapatkan kembali wajahnya sebagai Saint Battle King. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan pedang terbang bocah ini untuk membuat keributan. Di masa depan, sekte pedang pengembalian asal pasti akan berterima kasih kepada Goku atas tindakannya hari ini. Itu secara tidak langsung telah menciptakan lahirnya generasi baru SWAT Immortals. Gusu Ziheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, para Gritter Demon biasa-biasanya bersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan. Negara kin kita dipenuhi dengan sekte praktis ki, dan Gritter Demon bisa ditundukkan atau dibunuh. Dan untuk Gritter Demon yang bisa menarik perhatian kedua senior itu, Ku rasa tidak ada satupun di seluruh negeri kin. Mereka bukan dari dunia ini, kata Feng Hao lembut. Apa? Bukan dari dunia ini. 3.307 Roh api. Burung merah terang. Feng Hao tercengang. Dia melihat ke arah Goku dan kebetulan, Goku juga sedang menatapnya dengan ekspresi kosong. Keduanya saling memandang tanpa berkata-kata. Roh api dari lima roh unsur memang burung berwarna merah terang, tetapi Feng Hao merasa bahwa roh api ini ada hubungannya dengan setan bangau di Tiongkok. Jika tidak, mengapa roh api turun dari langit setelah lima roh unsur memasuki negeri kabut? Mata Goku berbinar, lalu dari mana roh api itu turun? Gusu Ziheng ragu sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus memberi tahu Goku. Tetapi ketika dia memikirkan pedang terbang di laut kinnya, dia merasa tidak berterima kasih jika tidak memberi tahu Goku. Sebelumnya, mereka semua berpikir untuk membunuh Sun Wukong. Gusu Ziheng melirik praktisi ki lainnya dan menangkupkan tangannya ke arah Goku, jika senior tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan kami. Tuan Muda Sekte Sebelas praktisi pedang daoki lainnya berseru kaget, tetapi mereka segera menyadari bahwa seruan mereka terlalu dini. Sepertinya, tidak perlu berseru. Jika ada dua ahli tertinggi di sisinya, apakah dia masih perlu khawatir tidak bisa mendapatkan peluang? Praktisi ki dari sekte lain seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Tuan Muda Sekte itu bijaksana. Tepat ketika Gusu Ziheng mengira Goku akan setuju, dia menemukan bahwa Goku telah berbalik untuk mencari pemuda pendiam itu. Gusu Ziheng tercengang. Mungkinkah pemuda ini lebih kuat dari Goku yang bisa menyempurnakan pedang terbang hanya dengan nafas? Feng Hao, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Aku, Matahari Tua, curiga bahwa lima roh elemen memasuki tanah kabut dan menyebar. Secara kebetulan, roh api turun di area ini. Goku mengirimkan suaranya. Lebih baik bagi praktisi ki ini untuk tidak mengetahui tentang lima unsur roh. N, kita bisa tinggal dan melihat-lihat. Feng Hao mengangguk. Tentu, aku, Sun Tua, akan mendengarkanmu. Goku mengedipkan matanya. Jelas sekali, dia sangat tertarik dengan misi ini. Dia meletakkan tangannya di bahu Gusu Ziheng dan berkata, kakek Sunmu sangat tertarik. Tapi jika kamu berbohong kepada kakek Sun, berhati-hatilah saat memakan tongkatku. Goku mengeluarkan gada emas dari telinganya. Saat pedang itu muncul, Gusu Ziheng dapat dengan jelas merasakan kegelisahan dan ketakutan terhadap pedang terbang di tubuhnya. Gusu Ziheng menatap gada emas itu. Praktisi ki dari sekte pedang lainnya juga menatap gada itu. Mata mereka menyala-nyala. Sebagai seorang praktisi ki, dia cukup peka terhadap energi spiritual langit dan bumi. Begitu Rui Jingubang muncul, energi spiritual langit dan bumi di restoran itu benar-benar tersedot hingga kering. Itu sangat mendominasi. Apalagi bisa besar atau kecil, bisa panjang atau pendek, bisa panjang atau pendek. Setelah Goku, Goku, Si Heng, Goku Ziheng, Si Heng, Goku, Ki, Goku, Ki. Pemilik penginapan di restoran itu gemetar seperti saringan. Dia berlari ke arah Sun Wukong dan membungkuk sambil tersenyum tersanjung, apa yang bisa saya bantu, abadi. Di antara orang-orang, orang biasa menyebut praktisi ki yang dapat menghirup dan mengeluarkan energi spiritual dunia sebagai dewa yang maha mulia. Manager restoran itu hanyalah orang biasa. Namun, karena dia dekat dengan pegunungan yang kaya akan ki spiritual, dia sering berhubungan dengan para penggarap Ki Revinemen. Dia telah melihat kultifator Ki Revinemen yang mengendarai pedang terbang dan segala jenis kekuatan supernatural. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa abadi seperti Sun Wukong, yang dengan mudah mengalahkan lebih dari 10 pembudidaya Ki Revinemen. Itu sebabnya dia panik. Ia takut diinjak-injak sampai mati seperti semut. Bawakan semua anggur dan hidangan enak untukku, matahari tua. Goku mengjilat bibirnya, meski tidak merasa lapar, ia tidak bisa mengontrol mulutnya saat mencium aroma di restoran. Feng Hao memandang Sun Wukong dan bertanya dengan ragu, Tuanmu seharusnya bukan Tang Suansang, kan? Apa Tang Suansang? Sun Wukong terkejut pada awalnya. Lalu, dia meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa terbahak-bahak. Aku, matahari tua, bukanlah pelindung kuda dalam film-film di bumi. Meskipun aku memiliki pengalaman yang sama ketika aku membuat kekacauan di Istana Surgawi. Aku, matahari tua, telah menjadi Raja Iblis. Aku tidak perlu menemani para biksu sedang bersiarah ke barat. Jadi, tentu saja, saya bisa makan kapanpun saya mau. Feng Hao mengerti. Kenyataan membuktikan bahwa banyak hal terjadi secara kebetulan, namun tidak semuanya kebetulan. Namun, Feng Hao merasa bahwa Wu Chengen, yang menulis perjalanan ke barat, berasal dari berbagai dunia. Ketika para penggarap Ki Revinemen dari Sekte Pedang mendengar percakapan antara Feng Hao dan Sun Wukong, mereka menjadi bingung. Mereka tercengang dan tidak mengerti sama sekali. Namun, mereka mengerti maksud Sun Wukong saat dia mengatakan ingin anggur. Senior, jika kamu ingin anggur, bagaimana anggur di restoran ini bisa dibandingkan dengan anggur kental dari Sekte Pedang? Ayo, cicipi. Gu Su Ziheng mengambil kantong anggur dari meja dan menyerahkannya kepada Sun Wukong dengan kedua tangannya. Nak, kamu cukup menarik. Sun Wukong tersenyum. Dia tidak menolak siapapun, terutama yang berhubungan dengan wine. Jika dia bosan dengan anggur monyet, dia bisa meminum anggur yang dibuat oleh para penggarap pemurnian ki dari dinasti Qin. Setelah menuangkan secangkir anggur untuk Feng Hao, Sun Wukong dan Feng Hao meminum anggur tersebut seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Memang kuat, dan terasa seperti api saat masuk ke tenggorokan mereka. Manager restoran membawakan beberapa hidangan tumis. Rasanya tidak kuat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan separuh makanan di warung makan. Langit Malam dinasti Qin sangat indah, dan dipenuhi bintang-bintang. Feng Hao tidak tahu apakah Langit Malam di negeri kabut sama dengan Langit Malam di luar. Feng Hao dan Sun Wukong sedang berbaring di atap restoran, dan ada beberapa kantong anggur kosong di samping mereka. Aku, Matahari Tua, datang ke bumi untuk mencari pohon suci iblis. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi begitu kacau sehingga aku akan berasimilasi dengan budaya Tiongkok. Aku sedikit enggan untuk pergi. Sun Wukong kembali ke wujud setengah manusia setengah monyet. Bulu emas di tubuhnya penuh kilau, dan tubuhnya mengeluarkan aroma samar. Setelah mendengar kata-kata Sun Wukong, Feng Hao memikirkan wajah-wajah di dunia tanpa batas, dan untuk sesaat, pikirannya seperti pegas. Meskipun dia adalah penguasa dunia, dia pernah menjadi seniman bela diri biasa dengan darah dan daging, dan hatinya masih sama. Kebudayaan Tiongkok sangat menawan, dan Kaisar ini juga terpesona olehnya. Namun suatu hari nanti, Anda dan saya akan pergi. Sebelum itu, mari nikmati setiap momen di dunia ini. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, bangkit, melompat turun dari atap restoran, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sun Wukong ditinggalkan sendirian untuk minum dan bernyanyi ke bulan. Dengan budidaya dan ranah Feng Hao, meskipun ia tidak perlu istirahat sama sekali dan memiliki energi yang hampir tak terbatas, sulit untuk mengubah kebiasaan yang telah ia kembangkan. Meditasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kultivasi. Kali ini, ketika dia datang ke negeri kabut, selain menyelidiki roh lima elemen dan pohon suci iblis, dia memiliki masalah yang lebih penting lagi, yaitu Kaisar Qin Ying Zheng. Jika Ying Zheng, yang berada di negeri kabut, meninggalkan negeri kabut dan bergabung dengan mayat di Mausolem Kaisar Pertama Huaxia, pintu ruang dan waktu yang menghubungkan ke alam surgawi akan terbuka, dan bumi benar-benar akan menghadapi bencana. Oleh karena itu, Feng Hao datang dengan tujuan membunuh atau menyegel Kaisar Qin. Adapun membawa Sun Wukong, itu murni kecelakaan. 3308 Kabupaten Changsha adalah salah satu dari 36 kabupaten yang berada langsung di bawah yurisdiksi istana Kekaisaran Negara bagian Qin. Itu sama dengan sejarah Huaxia di luar negeri kabut. Ini mencakup sebagian besar Hunan, dari Dongting di utara hingga lima punggungan di selatan, Dongling, Danau Poyang, dan Pegunungan Luoxiao di selatan. Dan sekarang, peluang yang diburu oleh prakti Siki di wilayah selatan negara bagian Qin terjadi di lima punggungan di selatan. Api yang turun dari langit beberapa hari lalu menerangi langit malam Kabupaten Changsha. Wajah buram burung Vermilien Roh api membuat semua prakti Siki iri dalam semalam. Hanya dalam beberapa hari, para murid elit sekte di kabupaten tersebut semuanya pergi ke kota Kabupaten Changsha untuk mengisi kembali perbekalan mereka dan berbaris menuju lima punggung bukit. Saat langit masih cerah, Feng Hao sudah keluar dari meditasi. Dia membuka matanya, menghadap ke timur, dan menarik nafas dalam-dalam. Gumpalan Ki ungu dari timur diserap ke dalam tubuhnya, dan temperamennya menjadi lebih halus. Goku berbaring di atap restoran selama satu malam. Setelah membuka matanya, dia segera mengetuk pintu Feng Hao dan berkata dengan cemas, berhenti bermeditasi. Banyak prakti Siki di kota sudah mulai meninggalkan kota. Apakah itu roh api atau bukan? Kita akan segera mengetahuinya. Saya sangat cemas. Mencicit. Setelah pintu kamar terbuka, Goku segera bergegas masuk dan menatap Feng Hao dengan ekspresi mendesak. Feng Hao tersenyum dan berkata, karena kita akan segera mengetahui hasilnya, mengapa kamu begitu cemas. Menurut kekuatan roh api, prakti Siki ini bahkan mungkin tidak dapat mendekatinya. Goku menggaruk tubuhnya dan berkata, oh, aku suka ikut bersenang-senang. Pohon suci iblis belum keluar kali ini, kita bisa pergi dan bersenang-senang. Feng Hao terdiam. Dia tidak datang ke negeri kabut untuk bersenang-senang. Dia sangat curiga bahwa Goku, badut ini, akan menunda urusan pentingnya. Pada saat ini, Gusu Ziheng, tuan muda dari Sekte Pedang, yang menempati restoran, datang dan membungkuk kepada Feng Hao dan Goku di luar pintu, berkata, senior, kita bisa pergi sekarang. Menurut hasil kompetisi, Sekte Pedang Guiyuan kami adalah tim kelima yang meninggalkan kota. Tim kelima. Mata Goku berbinar dan menatap Gusu Ziheng dengan bingung. Itu adalah sesuatu yang baru lagi. Dia sangat tertarik. Gusu Ziheng mengangguk, tidak banyak waktu tersisa. Ziheng akan memberitahu senior saat kita keluar kota. Bagus, bagus, bagus. Nanti kau harus memberitahuku secara detail. Jika aku, Sun Tua, bahagia, aku mungkin akan memberimu keberuntungan. Goku mengangguk berulang kali. Dalam kompetisi yang diadakan di Kabupaten Changsha beberapa hari yang lalu, Sekte Ilmu Pedang Guiyuan telah memperoleh kualifikasi untuk pergi ke lima pegunungan dengan tempat kelima. Mereka termasuk dalam Sekte yang tidak meninggalkan kota di depan, juga tidak terlalu jauh di belakang. Gelombang pertama pasukan Sekte yang keluar kota akan tiba di gunung tempat roh api turun secepat mungkin. Sejalan dengan itu, peluang mendapatkan peluang juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, Sekte dan kekuatan yang meninggalkan kota itu seperti anjing gila yang bergegas ke lima pegunungan tanpa mempedulikan nyawa mereka. 12 praktisi ki elit dari Sekte Pedang Guiyuan adalah murid Sekte yang paling menonjol. Master klan muda terkuat, Gu Suzi Heng, sudah berada di tahap akhir alam inti emas. Murid-murid lainnya juga berada di alam inti emas awal. Di Changsha Komanderi, yang hanya memiliki para penggarap rilem jiwa baru lahir, kekuatan mereka cukup dapat diandalkan. Namun, meskipun alam inti emas dan alam jiwa baru lahir hanya dipisahkan oleh satu tingkat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Seorang kultifator tingkat jiwa yang baru lahir telah mengembangkan jiwa yang baru lahir di dalam tubuh mereka. Itu setara dengan memiliki dua nyawa. Bahkan jika mereka terbunuh, selama Naschen Sol tidak mati, mereka masih bisa berkultifasi lagi dan menjadi seorang kultifator nakal. Selain itu, para penggarap tingkat jiwa yang baru lahir memiliki kemampuan yang luar biasa dan dapat dianggap sebagai makhluk abadi di mata orang-orang biasa. Kali ini, satu-satunya kultifator tingkat jiwa yang baru lahir di Komando Changsha juga cukup tertarik dengan peluang ini. Dia meninggalkan Komando Changsha sebelum Sekte Ilmu Pedang Guiyuan. Setelah murid-murid Sekte Ilmu Pedang Guiyuan meninggalkan kota, mereka semua menaiki pedang terbang mereka dan bergegas menuju lima punggungan gunung di arah Tenggara. Feng Hao dan Goku merasa orang-orang ini terlalu lambat. Mereka mengikuti Feng Hao dan menaiki somer South Cloud. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada seratus mil jauhnya. Mulut Gu Su Ziheng dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka sekali lagi sangat terkejut. Mereka sebenarnya bisa mengendalikan awan untuk bergerak maju, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang mereka. Itu benar-benar membuat mereka iri dan iri. Kalian menyusul dari belakang, aku akan menyusul dulu. Setelah pedang terbang Gu Su Ziheng ditempa, basis budidayanya sendiri juga meningkat. Ketika pedang terbang di tubuhnya beresonansi dengan pedang terbang di bawah kakinya, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan gerakan cepat, dia meninggalkan grup dan mengejar Goku. Pemimpin muda sekte benar-benar orang yang sangat beruntung. Praktisiki dari sekte ilmu pedang Gu Yuan mau tidak mau merasa iri. Hanya saja Goku, yang memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda, mengabaikan sanjungan mereka dan pada dasarnya menghancurkan harapan mereka untuk menemukan pendukung yang kuat. Murid dari beberapa praktisiki yang hebat bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Masing-masing dari mereka bersemangat dan dalam suasana hati yang baik karena menjadi orang pertama yang mencapai lima pegunungan. Seolah-olah peluang sudah ada dalam genggaman mereka. Tapi, suara yang menusuk udara terdengar dari belakang, menyebabkan mereka menoleh ke belakang. Mereka hanya melihat kilatan cahaya putih, langsung menyalip kelompok mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang lagi, cahaya putih itu telah mendarat di tepi lima pegunungan. Siapa? Siapa itu? Begitu cepat, apakah dia menggunakan energi esensi hidupnya untuk mengaktifkan harta roh terbang? Semua orang tercengang. Kecepatan dan momentum seperti itu terlalu menakutkan. Itu bukanlah kecepatan yang bisa mereka kendalikan, para praktisiki. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa terdapat harta roh terbang, ditambah dengan energi esensi kehidupan dari praktisiki, yang dapat melepaskan kekuatan harta roh. Namun, bagi Feng Hao dan Goku, kecepatan ini bukanlah apa-apa. Jika bukan karena indera ketuhanan mereka yang merasakan jejak fluktuasi unik, menyebabkan kecepatan mereka melambat, mereka bisa menjadi lebih cepat lagi. Feng Hao dan Goku mendarat di tepi pegunungan. Mereka sudah tidak jauh dari fluktuasi yang samar-samar terlihat. Di tepi punggung gunung, ada lapisan layar cahaya merah menyala yang menyelimuti pegunungan. Banyak binatang buas dan hewan kecil berkumpul di luar layar cahaya, mencoba memasuki layar cahaya seolah-olah ada sesuatu di dalam yang menarik mereka. Sebagai orang yang lincah dan aktif, Goku secara alami mendekati layar cahaya pada saat pertama dan meletakkan tangannya di atasnya. Zee. Namun, saat telapak tangan Goku bersentuhan dengan layar cahaya, bau telapak tangannya yang terbakar menyerangnya. Hei, hal ini tidak sederhana. Bahkan tubuh Fajraku yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menahannya. Goku melihat telapak tangannya yang terbakar dan tidak bisa menahan nafas. Untungnya, kemampuan pemulihannya luar biasa, dan segera, telapak tangannya menjadi seperti baru. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke layar cahaya. Layar lampu merah menyala tampak semakin misterius di bawah terik matahari. Feng Hao mendekati layar cahaya dan menyentuhnya seperti Goku. Namun, tangannya tenggelam ke dalam layar cahaya tanpa perlawanan apapun. Apa? 3309. Sebelum Feng Hao mengetahui alasan spesifiknya, dia hanya merasakan aura ceria dan hidup saat telapak tangannya menyentuh tirai cahaya, berharap dia bisa segera memasuki tirai cahaya. Dengan demikian, Feng Hao terpaksa masuk ke dalam tirai tipis. Anehnya, itu adalah tirai tipis transparan. Kelihatannya sangat tipis, tapi dia harus mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa melewatinya sepenuhnya. Setidaknya membuktikan bahwa layar tipis ini sangat tebal. Itu sangat tebal sehingga hampir mustahil untuk masuk dengan kekerasan. Bahkan Raja Iblis, Sun Wukong, sudah kehabisan akal. Saat ini, dia membawa Rui Jingu Bang, yang setebal ember, dan dengan gila-gilaan membenturkannya ke layar cahaya. Meskipun kekuatan Sun Wukong sangat berkurang setelah dia datang ke bumi, budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi setelah dia memakan buah iblis mistis. Tidak sulit baginya untuk menghancurkan sebuah kota dengan satu pukulan. Namun, sepertinya dia menemui masalah. Feng Hao, cepat pikirkan cara untuk mengizinkanku, Sun Tua, masuk. Ini adalah peluang besar, peluang besar. Sun Wukong berlari dengan cemas di luar layar cahaya. Tongkat lingkaran emas menggerakkan energi spiritual langit dan bumi, namun tidak dapat melakukan apapun pada layar cahaya. Dia benar-benar ingin masuk. Jika dia, Raja Pertempuran Suci, dapat memblokir layar cahaya, seberapa kuatkah harta karun di dalamnya. Setelah itu, praktisi Qi yang bergegas dari belakang melihat penampilan Sun Wukong yang tak terkalahkan. Mereka begitu terkejut hingga langsung menghentikan langkahnya. Mulut mereka ternganga saat mereka berdiri terpaku di tanah. Apakah kamu yakin? Apa yang terjadi? Aku ingin pulang, kalian bersenang-senang. Sungguh kehebatan pertarungan yang luar biasa. Tingkat kultivasi orang ini menantang surga. Mungkinkah dia sosok perkasa dari Kerajaan Sianyang? Praktisi Qi yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton dari jauh, tidak berani terlalu dekat. Beberapa praktisi Qi yang lebih pengecut begitu takut sehingga mereka menyerah dan mengawasi dari jauh. Setelah itu, Gusu Ziheng dan yang lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Sun Wukong menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, raut wajah mereka berubah. Di saat yang sama, mereka merasakan kegembiraan atas apa yang terjadi di penginapan. Untung saja mereka tidak bermusuhan dengan Sun Wukong, tapi mereka juga kebingungan. Mengapa Sun Wukong memilih mereka? Awalnya, ia mengira penampilan Sun Wukong di restoran tersebut sudah cukup mengesankan. Dia tidak menyangka, bagian yang benar-benar mengesankan masih akan datang. Tuan Muda Sekte, apakah Tuan Sekte kita menyelamatkannya di masa lalu? Seorang murid Sekte Pedang melirik ke arah Gusu Ziheng, curiga bahwa Sekte Pedang memiliki hubungan yang mendalam dengan Sun Wukong. Jika tidak, mengapa dia harus meredam pedang terbang kehidupan Tuan Muda Sekte sendirian? Seolah-olah dia adalah anak haram. Gusu Ziheng memelototi orang itu. Jika ayahnya benar-benar menyelamatkan Sun Wukong, dia akan sangat beruntung. Namun, masalahnya adalah ayahnya tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan seseorang sekuat Sun Wukong. Jika mereka tidak berada di alam yang sama, bagaimana mereka bisa berinteraksi? Tiba-tiba, cahaya merah menyilaukan muncul dari penghalang cahaya, sekali lagi menarik perhatian praktis Siki di luar penghalang cahaya. Aku tidak tahan lagi. Sun Wukong hampir mengamuk. Gada emas akan meruntuhkan gunung-gunung, tetapi tirai tipisnya tidak menunjukkan tanda-tanda pecah kecuali riak-riaknya. Feng Hao menggelengkan kepalanya ke arah Sun Wukong, yang berada di luar layar cahaya. Dia sempat berpikir untuk memecahkan tirai cahaya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lapisan kekuatan ini berasal dari negeri kabut, dan setara dengan kekuatan dunia. Dan alasan kenapa dia bisa masuk, Feng Hao menduga itu ada hubungannya dengan roh burung vermilien di tubuhnya. Bagaimanapun juga, Gusu Ziheng telah mengatakan bahwa benda yang turun dari langit mungkin adalah burung vermilien roh api. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia bisa masuk tanpa halangan apapun. Gelombang di kedalaman pegunungan semakin kuat. Feng Hao juga merasakan keinginan yang sepertinya memanggilnya. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan memasuki kedalaman pegunungan, menyerahkan segala sesuatu di luar kepada Sun Wukong. Saat ini, Sun Wukong menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan kebetulan yang hanya terjadi pada Feng Hao. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku, Sun Tua, tidak yakin. Sun Wukong memasang ekspresi bersalah. Dia kemudian berbalik dan melihat kelompok praktisiki di belakangnya dengan tatapan tajam. Eh, semua orang memandang Sun Wukong dengan heran. Mereka merasa ada yang salah dengan pandangan Sun Wukong. Itu membuat mereka merinding. Apa yang kalian lihat? Sun Wukong berteriak. Mulut praktisiki bergerak-gerak. Melihat pemandangannya, ku dengar pemandangan di sini cukup bagus. Ya, ya, kita semua di sini untuk jalan-jalan. Eh, sungguh aneh. Layar cahaya apa ini? Kelihatannya sangat berbahaya. Kelompok praktisiki buru-buru tersenyum meminta maaf. Melihat tongkat Sun Wukong, mereka menggigil. Pergilah. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Sun Wukong mengusir mereka. Karena dia tidak bisa mendapatkan bagian dari jarahannya, para prajurit dan jenderal kepiting yang tidak berguna ini bisa melupakannya. Praktisiki jelas tidak mau, tapi, di bawah kekuasaan Sun Wukong yang kuat dan kejam, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, Sun Wukong tidak bisa masuk, jadi kemungkinan besar mereka tidak punya harapan. Namun, layar cahaya itu pada akhirnya akan menghilang, jadi tidak masalah jika mereka mundur untuk sementara. Oleh karena itu, praktisiki mundur beberapa mil sambil mengutuk. Mereka dibagi menjadi beberapa kam dan duduk bersila untuk beristirahat sambil memperhatikan perubahan di dalam dan di luar layar cahaya. Kenapa aku, Sun Tua, tidak seberuntung itu? Sun Wukong duduk di rumput di luar layar cahaya dan gelisah. Jingubang telah menyusut menjadi seukuran tusuk gigi, dan dia mencabuti giginya karena bosan. Pada saat yang sama, di layar cahaya, Feng Hao mengikuti pemanggilan dan memasuki bagian terdalam pegunungan. Dengan mata telanjang, dia sudah bisa melihat kerlap-kerlip api yang naik turun, dan ritmenya seperti nafas manusia. Kamu akhirnya di sini, penguasa Ciliokosem. Sebuah suara sepertinya datang dari zaman kuno, penuh dengan perubahan sejarah dan rasa berat. Hem. Feng Hao mengerutkan kening dan melihat kesumber suara. Kehendak ilahinya tersapu, tetapi tampaknya terhalang oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ekspresi Feng Hao tenang, namun nyatanya, hatinya sedang kacau. Keberadaan di negeri kabut ini sebenarnya mengetahui identitasnya sebagai penguasa Ciliokosem. Benda apa ini? Aku tahu kamu bingung, tapi, selain dari penguasa dunia, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki dunia ini di dalam dunia. Penguasa awan, penguasa dari segudang dunia, belum datang ke bumi. Selain dari penguasa dunia Ciliokosem, tidak ada orang lain. Suara itu terdengar lagi. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Feng Hao bertanya. Pemilik suara itu mengetahui identitasnya, dan latar belakangnya jelas tidak sederhana. Jelas sekali, dia bukan sekadar roh api. Saat suara Feng Hao jatuh, bola api yang berkobar tiba-tiba terbang keluar dari pegunungan dan menggantung di udara. Samar-samar seseorang bisa melihat keberadaan burung Vermillion di dalamnya. Terlebih lagi, ia memancarkan kemauan dan tekanan yang mengendalikan segalanya. Kemudian, suara penuh perubahan terdengar dari bola api besar di udara, akulah burung Vermillion, roh sejati yang mengendalikan alam selatan. Burung Vermillion Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, burung Vermillion hanyalah binatang ilahi, tetapi aura di tubuhmu sepertinya tidak seperti itu. Ia sangat kuat. Keberadaan bola api tidak dapat dilihat bahkan dengan kehendak ilahi dan penglihatan Feng Hao saat ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. 3310 Saat Feng Hao menyangkal bahwa makhluk di dalam bola api itu bukanlah burung Vermillion, bola api di langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Di langit tempat bola api digantung, seekor burung dewa merah raksasa muncul di garis pandang Feng Hao. Itu benar-benar burung Vermillion. Seru Feng Hao. Burung dewa merah memang terlihat mirip dengan roh burung Vermillion, namun yang aneh adalah aura yang dikeluarkannya sama sekali berbeda dengan burung Vermillion. Burung dewa yang berpenampilan seperti burung Vermillion ini memberinya perasaan bahwa itu adalah makhluk lain yang berpenampilan seperti burung Vermillion. Burung Vermillion menatap Feng Hao dan berbicara dalam bahasa manusia. Aku tidak perlu berbohong padamu. Aku adalah roh sejati burung Vermillion. Alasan mengapa aku tidak memiliki aura burung Vermillion mungkin karena aku telah melampaui tiga alam dan tidak lagi bagian dari lima elemen. Anda juga bisa memanggil saya burung Vermillion dari alam selatan. Burung Vermillion dari selatan. Feng Hao belum pernah mendengar orang seperti itu. Sepanjang ribuan tahun sejarah Tiongkok, termasuk berbagai legenda seperti klasik pegunungan dan lautan, tidak ada orang seperti itu. Namun, legenda burung Vermillion yang menguasai wilayah selatan memang ada. Selain itu, ada juga legenda naga biru dari timur, macan putih dari barat, kura-kura hitam dari utara, dan kilin dalam mitologi Tiongkok. Legenda semacam ini mirip dengan dunia tanpa batas. Bahkan Feng Hao sendiri telah menyatu dengan roh naga Azure, kura-kura hitam, burung Vermillion, kilin, dan binatang suci lainnya, dan telah memperoleh warisan bakat bawaan mereka. Karena itu, dia memilih untuk percaya pada burung Vermillion dari alam selatan. Sama seperti Sun Wukong, dia adalah monyet iblis. Namun, karena dia bukan bagian dari lima elemen, dia tidak memiliki temperamen monyet. Sebaliknya, dia adalah raja iblis murni. Fakta bahwa burung Vermillion tidak memiliki aura burung Vermillion sepertinya masuk akal. Kamu baru saja berkata, akhirnya aku sampai di sini. Apa maksudmu dengan itu? Karena anda adalah roh dunia yang telah ada sejak lama, tidak aneh jika anda mengetahui tentang cabai besar dan segudang dunia. Jadi, kenapa kamu menungguku? Feng Hao tercengang oleh burung Vermillion ini. Itu murni kebetulan dan kebetulan bahwa dia datang ke negeri kabut. Muncul di sini bahkan lebih merupakan sebuah kecelakaan. Menurut apa yang dikatakan burung Vermillion, jika dia tidak menundukkan kilin api, kilin api tidak akan mengingini makam Kaisarkin, dan penguasa surga purba tidak akan terpikat. Selain itu, dia tidak akan diizinkan meninggalkan gunung salju Naga Giok dan mengetahui rahasia di balik makam Kaisarkin. Demikian pula, tanpa rahasia di balik Mausolem, Feng Hao tidak akan memilih untuk memasuki negeri kabut saat ini. Tidak. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao, dan dia menyadari inti masalahnya. Bukan hanya karena Mausolem Kaisarkin mereka memasuki negeri kabut. Ada juga pergerakan lima elemental spirit yang menuntun dia dan Sun Wukong memasuki negeri kabut. Apakah roh lima elemen ada hubungannya denganmu? Feng Hao bertanya dengan serius. He he. Burung Vermillion dari alam selatan mengangkat kepalanya yang bangga dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Jika bukan karena lima elemental spirit, bagaimana aku bisa menunggumu? Sejak Anda datang ke bumi, saya dan empat roh lainnya telah terbangun dari tidur kami yang tiada akhir. Pohon iblis dari jalan ekstrim dan roh lima elemen hanyalah kunci untuk membuka pintu bagimu, penguasa dunia. Feng Hao tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Jika apa yang dikatakan Vermillion bertbenar, maka ini benar-benar permainan catur yang sangat besar. Kemunculan pohon iblis, kesempatan roh lima elemen, dan bencana alam besar di bumi semuanya menjadi alasan baginya untuk memasuki negeri kabut. Rencana yang bagus. Feng Hao yakin. Tapi, apa alasan lima elemental spirit melakukan ini? Feng Hao dengan curiga memandang ke arah burung Vermillion roh alam selatan, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi burung Vermillion roh alam selatan sepertinya telah memahami pikiran Feng Hao, dan suara kunonya sekali lagi terdengar, di era prasejarah yang jauh. Saya dan empat roh lainnya pada awalnya adalah makhluk spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Secara kebetulan, kami melangkah ke daus surgawi prasejarah, masing-masing mengambil alis suatu wilayah, menjadi binatang suci dari roh alam. Dan kita juga terjebak di dunia ini di dalam dunia selamanya. Burung Vermillion dari alam selatan berbicara tanpa henti. Feng Hao sudah lama kehilangan kesabarannya. Jika bukan karena dia ingin tahu pintu apa itu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Menurut alam selatan, ruang di layar cahaya adalah inti dari alam selatan yang dijaganya. Meskipun ia menjadi penguasa suatu wilayah, harga yang harus dibayar adalah ia tidak akan pernah bisa meninggalkan alam selatan. Itu digunakan pada hari-hari ketika bumi menjelajahi kehampaan selama era besar. Bagaimana ia bisa bertahan dalam kehidupan yang seperti sangkar. Jadi, ia bergandengan tangan dengan empat roh lainnya dan menggunakan kekuatan era besar untuk menanam pohon iblis ekstrim. Kemudian, ia mencap seutas jiwa mereka yang tersisa sebagai primer. Jika suatu hari, para ahli dari dunia lain turun ke bumi, selama kekuatan mereka pulih hingga mereka bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, pohon iblis ekstrim akan bangkit. Kemudian, seluruh dunia akan terpengaruh oleh kemunculan pohon iblis ekstrim, yang membangkitkan inti dunia terlebih dahulu. Singkatnya, tujuan lima elemental spirit meletakkan permainan catur ini adalah murni untuk Feng Hao, sebagai Realm Lord, untuk menemukan formasi primordial negeri kabut, kemudian menghancurkannya dan memulihkan kebebasan lima elemental spirit. Di masa depan, ketika inti dunia benar-benar terbangun, mereka akan membantu Feng Hao mendapatkan inti dunia. Inti dunia adalah kristal ilahi di inti bumi yang diketahui Feng Hao. Jadi, dia tidak begitu saja mempercayai apa yang dikatakan roh alam selatan tentang membantunya mendapatkan inti dunia. Agar lima elemental spirit dapat melakukan permainan catur yang dapat mempengaruhi seluruh dunia di negeri kabut, Feng Hao tidak percaya sama sekali jika itu hanya untuk melarikan diri. Ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Dunia ini bukanlah dunia luar. Dunia ini berevolusi dari era besar yang sesungguhnya. Dunia ini hidup berdampingan dengan dunia luar, namun tidak pernah bersinggungan. Hanya ketika kita, para roh bela diri, bergandengan tangan dan membangunkan inti dunia sebelum era besar hidup berdampingan dengan dunia luar. Burung Vermilion tidak memiliki rasa misteri. Dia dengan jujur menceritakan semua rahasia kepada Feng Hao. Mendengar sikap jujurnya, Feng Hao hampir menyetujui permintaan Vermilion Bird. Sebagai penguasa cabai besar, Feng Hao tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain, terutama ketika mereka menggunakan dia sebagai bidak catur terpenting dalam permainan catur. Sayangnya, inilah alam semesta. Meskipun Feng Hao memiliki keinginan untuk memberi pelajaran pada lima elemen roh, dengan kultifasinya saat ini, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka di dunia, di dalam dunia. Saya pernah mendengar bahwa para ahli dari alam dewa telah muncul di sini, Feng Hao memandang burung Vermilion. Ya, dan mereka masih di sini. Selain itu, mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata terhadap kaisar pertama umat manusia, burung Vermilion mengangguk ringan. Feng Hao menatap burung Vermilion dalam-dalam. Tampaknya hubungan Vermilion Bird dengan para ahli alam dewa tidak terlalu bisa diandalkan. Dari kata-katanya, sepertinya dia mencoba menghasutnya untuk membunuh ahli alam dewa. Mengapa burung Vermilion melakukan itu? Memikirkannya dengan hati-hati, Feng Hao hanya bisa memikirkan satu hal. Para ahli alam dewa telah melanggar kepentingan Vermilion Bird. Lalu, apa tujuan para ahli alam dewa turun ke era hebat? Jelas sekali, itu adalah inti dunia, kristal ilahi. Bisakah dipahami bahwa burung Vermilion juga ada di sini untuk inti dunia? Jadi, ketika burung Vermilion mengatakan bahwa dia akan membantunya mendapatkan inti dunia, itu benar-benar bohong. Lima elemental spirit juga mendampakkan inti dunia. Terima kasih telah menonton!